Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Yulia Agnesia, pada Mata Kuliah Matematika Dasar 2. Pada kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan bahasa mengenai bab deret, tak hingga ya, yakni pada 9.5, mengenai deret berganti tanda. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita sendiri adalah, kita diharapkan bisa memeriksa kontrak dengan mutlak atau syarat suatu deret berganti tanda. Jadi, kalau kita membahas deret positif ya, deret yang nilai durangan atau sukunya itu selalu positif, nah sekarang kita akan belajar mengenai deret yang setiap sukunya itu tandanya berganti-ganti. Nah, kemudian dari sini kita juga akan mempelajari apakah deret tersebut konvergen gitu ya. Nah, nanti kalaupun ternyata ya kok berganti, kita akan menutupkan lagi. Apakah kompernya mutlak atau syaratnya, apa itu mutlak dan apa itu syaratnya, kita akan belajarin lebih baik. Oke, nah sebelumnya, ada area yang disebut dengan uji deret ganti tanda. Nah, di sini kita diberikan deret ganti tanda berbentuk seperti ini ya, A1, kemudian A1nya positif ya, sukunya, kemudian dikurang A2, ditambah A3, dikurang A4, ditambah A5, dikurang A6, begitu seterusnya. Jadi, tandanya di sini tidak semua, apa ya, tidak positif semua, tapi berganti-ganti, itu maksudnya ya, geret ganti tanda itu positif, negatif, positif, negatif, atau tambah, kurang, tambah, kurang, gitu. Nah, syaratnya ya, untuk geret ganti tanda ini ada syarat lain lagi. Jadi, syaratnya, A1nya itu harus besar dari 0. Nah, selain itu, jadi di sini ada dua, ini ya, ada dua syarat sebenarnya. Yang pertama, dari sini, dari pernyataan ini, kita punya dua syarat. Nah, yang pertama adalah, setiap sukunya itu harus besar dari 0. Nah, ini tidak hanya positif ya, tapi di sini A1nya boleh sama dengan 0. Itu maksudnya, jadi A1nya itu adalah bilangan yang tak negatif, gitu. Nah, itu bedanya ya, kalau positif, itu berarti dia harus A1nya besar sama dengan 0. Ini kalau namanya positif. Nah, kalau yang ini, itu maksudnya tak negatif, artinya selain positif, dia juga boleh sama dengan 0. Yang tidak boleh itu, oh, sorry ini. Oke, saya salah ya. Saya penulisan. Nah, oke, kalau yang positif itu, A1 besar 0. Nah, kalau yang negatif itu, kalau tak negatif itu, maksudnya adalah besar sama 0. Jadi, di sini ada tanda sama dengannya. Oke. Nah, sekarang syarat yang kedua adalah, A1nya itu, suku pertamanya itu, ya, atau suku yang sebelumnya itu, selalu lebih besar dari suku setelahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa daerah tersebut daerah yang tak naik atau menurun. Jadi, kalau digabarkan dia begini, gitu ya, atau boleh begini juga. Jadi, dia adalah daerah yang turun, gitu. Karena, ini kan misalnya, apa, suku pertamanya, suku AN. Nah, suku setelahnya itu selalu lebih kecil nilainya. Nah, AN plus 1-nya. Jadi, nilainya selalu lebih kecil. Nah, jika menunjukkan dua hal ini, ya, N3, ya, harusnya. Nah, dia juga berganti tanda, gitu. Nah, jadi, ada syarat pertama, dia berganti tanda, seperti ini. Kemudian tak negatif, kemudian menurun, gitu. Nah, kalau kita menemukan daerah seperti ini, maka jika dicari, ya, limit AN-nya. Nah, limit AN-nya itu limit suku ke N-nya itu, ya. Kalau saat AN-nya itu hingga dan sama dengan 0, maka daerah tersebut adalah daerah konvergen. Nah, ini pertentangan, ya, dengan pertentangan ini melengkapi teoriwa kedivergenan kita di minggu kedua M di 9.2, kalau nggak salah. Nah, kemarin itu, kalau kita menemukan limit AN-nya sama dengan 0, itu kita masih harus mencari lagi, gitu. Kita belum bisa menentukan apakah daerah konvergen atau divergen pada uji kedivergenan, ya. Nah, hal itu karena kita nggak punya tambahan ini, karena kita nggak punya informasi ini. Nah, kita boleh mencek ini untuk semua daerah, kalau pada uji kedivergenan. Nah, kalau di sini, kalau daerah yang kita uji itu sudah spesifik, gitu ya, sudah daerah berganti tanda dan sukunya itu besar sama 0, lalu dia juga daerah yang menurun, gitu ya, maka ketika kita menemukan limit AN-nya sama dengan 0, maka sudah bisa langsung kita pastikan dia adalah daerah yang konvergen. Oke? Nah, ini, apa, senjata lagi, ya, untuk mengerjakan atau untuk memperiksa konvergenan suatu daerah. Nah, khususnya daerah ganti tanda di sini. Oke, ini yang pertama, ya, uji daerahnya. Nah, di sini ada keterangan lebih lanjutnya. Jika kita menemukan, apa, mendapati suatu daerah ganti tanda, gitu ya, dan ternyata dia konvergen, maka jumlah taksirannya itu dimisalkan dengan SN, dan galetnya atau tiga kesalahannya itu tidak akan lebih dari AN plus 1. Jadi, maksudnya di sini adalah, kalau dia konvergen, artinya dia konvergen suatu nilai yang namanya S. Nah, S ini jaraknya ke SN atau jumlah suatu, jumlah N buat susu pertamanya itu, tidak akan lebih dari AN plus 1 jaraknya, gitu. Nah, ini sebagai informasi tambahan saja. Oke? Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh, nih. Jadi, kita punya daerah 1 dikurang setengah, ditambah 1 per 3, dikurang 1 per 4. Nah, kalau kita mau tuliskan daerah ganti tanda ini ke dalam bentuk sigma, akan berbentuk seperti ini. Min 1 pangkat N, misalnya, ya. Oke, N puluh satu, gitu, disini. N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per N. Nah, kenapa ini bisa menjadi bentuk dari daerah kita? Nah, coba silakan dicek, ya. Kalau kita setiap itu S1 disini, maka Min 1-nya di pangkat 2, 1 per 1. Nah, Min 1 di pangkat 2 ini positif. Nah, jadi sebenarnya Min 1 di pangkat sesuatu ini hanyalah petunjuk untuk tandanya saja, ya. Tapi rumus AN kita nanti ini juga, gitu. Atau sebenarnya semuanya tetap menjadi rumus AN, tapi nanti yang Min 1 pangkat N plus 1 ini menjadi lebih kepada tanda, gitu, informasi tanda. Kita akan diperiksa dengan uji daerah ganti tanda. Nah, oke. Karena kita mau memuji konvergenan dengan uji daerah ganti tanda, maka kita perlu memenuhi dulu syarat-syaratnya. Pertama, dia adalah daerah ganti tanda, benar. Ini udah, ya. Cek list. Kemudian, apakah dia setiap suku-sukunya itu AN-nya, maksudnya, ya, selalu lebih besar atau sama dengan 0, gitu. Kedua, apakah dia daerah turun, gitu. Nah, di sini diberikan bahwa AN-nya itu sebenarnya adalah super N, gitu. Nah, yang untuk Min 1 N plus 1 ini adalah tandanya, ya. Nah, oke. Informasi tanda. Oke, di sini AN-nya super N itu apakah daerah turun? Oke, sebelumnya, apakah super N itu selalu besar sama 0? Iya, ya. Bahkan dia itu sebenarnya besar-besar dari 0, gitu. Untuk N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Nah, artinya, kalau kita ganti N-nya dengan bilangan asli, maka super N ini akan selalu menghasilkan nilai yang lebih besar dari 0. Nah, tapi dia nggak pernah sama dengan 0. Nah, ini juga informasi kita bahwa dia adalah daerah yang tak negatif. Atau bahkan dia adalah daerah positif. Oke, nah ini berarti udah clear. Sekarang apakah dia daerah yang tak turun? Lebih kecil daripada N plus 1. Oke, ini kita udah tau ya untuk N yang ini. Nah, sekarang 1 per N-nya pasti lebih besar daripada 1 per N plus 1. Nah, dari sini kita mendapatkan ternyata ini suku AN. Yang ini suku AN plus 1. Oke, dari sini kita bisa membuktikan juga bahwa daerahnya adalah daerah yang tak turun. S-nya kita naik. Nah, makanya di sini dituliskan merupakan daerah yang tak tanda dengan AN sepert N turun. Kalau kita udah mengerjakan 3 ini, barulah kita bisa mencek limit dari AN-nya. Nah, di sini limit dari AN-nya itu adalah limit dari sepert N saat N-nya menerjakan 3 itu sama dengan 0. Nah, karena dengan menggunakan uji daerah ganti tanda tadi, kita mendapatkan limit-nya sama dengan 0. Oleh karena itu, jadi daerah ganti tandanya ini konvergen. Begitu ya. Oke, nah di sini pengerjaannya ya berupa kalimat saja ya, tapi sebenarnya pengerjaan lebih detailnya ya seperti yang saya kerjakan tadi. Kita cek dulu daerah ganti tanda, apakah daerah ganti tanda atau tidak. Kemudian kita pastikan sukunya besar dari 0 atau besar sama 0. Kemudian kita pastikan dia daerah tak naik ya. Nah, lalu baru kita cari limit AN-nya. Kemudian kalau kita mendapatkan limit AN-nya sama dengan 0, maka dia konvergen. Nah, di sini ada informasi tambahan. Bila kita ingin menaksir jumlah atau tingkat kesalahannya, nah, di tingkat kesalahannya tidak lebih dari 0,1, maka kita menaksirnya pada 99 sub pertama. Jadi, di sini sebenarnya apa ya, kalau kita ingin dia konvergen ke suatu nilai, di mana kekonvergenannya itu memiliki galak gitu ya. Jadi, si S yang kita temukan itu memiliki galak dengan si S N kita itu sebesar, ya, kalau di sekitar gitu ya, tak lebih dari 0,01 ya. Itu artinya ya kecil sama 0,01 kan ya sebenarnya. Nah, kita tadi tahu bahwa galak dari suatu, ya, galaknya ini tidak lebih dari AN plus 1. Nah, berarti si 0,01 ini adalah 1 per N plus 1 kita ya. Nah, dengan ini berarti, nah, kita punya N plus 1-nya itu sama dengan 100. Nah, berarti N kita adalah 99. Jadi, di sini kita bisa mencek jarak antara S N-nya itu tidak terlalu jauh kepada S gitu ya. Nah, itu bisa nih, misalnya 0,0001 gitu. Nah, kalau kita pengen S N-nya berjarak seperti itu, pada S kita bisa tentukan N-nya berapa. Nah, ini yang bisa kita lakukan tambahannya ya untuk deret ganti tanda. Kekonvergenan mutlak. Nah, jadi di sini kita sebenarnya ya, pada deret ganti tanda itu kan ada tanda ini ya, seperti inilah misalnya. N plus 1 dari 1 per N. Nah, kalau misalnya ini kita mutlakkan, nah, pada akhirnya kan deret ini sama dengan deret positif ya, nah, atau deret yang ya, tanpa tanda gitu, tanpa positif semua dia, karena, balik lagi, yang ini N plus 1. Nah, yang min 1 pangkat N plus 1 ini, kalau dimutlakan kan dia akan jadi 1 nanti. Makanya, deret ganti tanda kalau dimutlakan, ini akan menjadi deret yang seperti ini nih, mutlaknya itu, eh, apa, si tandanya itu hilang, total sama dengan 1 gitu ya. Nah, oke, tadi kita mencek ya, deret ganti tanda ini konvergen atau tidak gitu. Nah, ketika kita menemukan suatu deret ganti tanda itu konvergen, ya, jadi, oke, ketika kita menemukan deret ganti tanda itu konvergen, nah, sebenarnya dia ada 2 konvergennya itu, ada konvergen mutlak, ya, atau secara mutlak dia konvergen, atau dia juga, atau gitu ya, dia disebut konvergen, konvergen bersyarat. Nah, apa sih sebenarnya perbedaannya? Jadi, kalau untuk mutlak, dua-duanya konvergen, UN-nya konvergen, si mutlaknya juga konvergen. Nah, tapi kalau yang bersyarat, ya, kita udah tahu nih kalau UN-nya konvergen, tapi ternyata mutlaknya nggak konvergen. Gitu. Jadi, ini ada tulis yang kedua ya, di 9.5 ini. Kalau misalnya kita punya suatu deret, UN, sembarang, ya, Jadi, boleh mau dia itu deret ganti tanda, kah, mau itu sebenarnya ini untuk deret umum sebenarnya, ya, umum. Nah, jadi deret kita di sini sembarang, boleh positif, boleh ganti tanda, boleh geometri, terserah, pokoknya deretnya ini umum, gitu. Jadi, umum. Yang jelas kita punya deret tahinga. Nah, kalau misalnya kita menemukan deret mutlaknya, ya, itu konvergen, ya, si mutlaknya konvergen, maka deret tanpa tanda mutlaknya juga konvergen. Nah, jadi, uji kekonvergenan ini sebenarnya membantu kita dalam memeriksa kekonvergenan suatu deret dengan cara mencek mutlak dari suatu deret tersebut. Nah, kalau misalnya deret mutlaknya itu konvergen, ya, maka si UN-nya konvergen. Oke. Nah, kapan dia disebut dengan konvergen mutlak? Ya, ketika UN-nya sudah konvergen, lalu mutlaknya konvergen, nah, dia disebut dengan konvergen mutlak. Namun, kalau misalnya, apa namanya, mutlaknya tidak konvergen, ya, tapi ternyata, jadi ini, apa ya namanya, mutlaknya ini konvergen, ini menyebabkan si UN-nya konvergen. Tapi, UN-nya ini konvergen, belum tentu, gitu, belum tentu si mutlaknya konvergen, gitu. Jadi, ingat ya, ini implikasi, gitu. Nah, makanya di sini ada dua pengertian konvergen. Ada yang mutlak, artinya dua-duanya konvergen. Ada yang salah satunya saja, yakni UN-nya saja yang konvergen, mutlaknya tidak, gitu. Nah, jadi di sini ada dua pengertian sebenarnya. Ada pengertian dari, apa, kekonvergenan mutlak, dan ada yang disebut dengan uji kekonvergenan mutlak. Kalau uji kekonvergenan mutlak ini, lebih kepada senjata atau tools untuk mengeriksa kekonvergenan satu deret menggunakan mutlak deret tersebut, gitu ya. Oke. Nah, di sini ada canatan yang seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa deret UN itu dikatakan konvergen mutlak apabila mutlaknya konvergen. Nah, kebalikan teorema tidak berlaku. kekonvergenan UN itu tidak menjamin kekonvergenan dari mutlaknya. Jadi, kita punya deret harmonik berganti tanda seperti halnya contoh kita yang tadi ya. Nah, oke, seperti ini. Oke, deret ini adalah sebenarnya deret harmonik yang berganti tanda. Ya, bisa dilihat di sini 1, min positif, min positif, gitu ya. Nah, pada saat kita menguji dengan deret dengan deret ganti tanda tadi, kita menemukan bahwa dia konvergen. Nah, pertanyaannya sekarang apakah mutlaknya konvergen juga? Nah, mutlaknya itu seperti apa? Ya, kita bisa cek ya bentuk mutlaknya itu. sigma dari mutlak minus 1 pangkat N plus 1 super N. Tadi kita udah cek ya, kalau kita udah tahu nih, di sini dari deret ini, ya, konvergen. Nah, kita udah tahu informasi ini. Nah, sekarang kita mau cek apakah dia konvergen mutlak, gitu. Atau kalau tidak, berarti dia konvergen bersyarat, gitu. Jadi, di sini kita mau cek lebih lanjut apakah konvergen mutlak atau bersyarat. Nah, itu ya lebih lanjutnya. Nah, untuk men-cek ini, kita perlu cek mutlaknya, kekonvergenan mutlaknya. Nah, kalau kita cari kekonvergenan mutlaknya ini, bentuknya ini bisa kita ganti menjadi yang si minnya ini, ya, min 1 pangkat N plus 1 dimutlakan itu jadi 1. Nah, jadi sesisalah seperti ini, ya. Dan, apa, bentuk positif dari super N ini itu adalah deret harmonik. Nah, jadi, di sini, mutlaknya itu adalah berupa deret harmonik yang kita tahu deret harmonik itu di fergen. Nah, jadi, di sini kita menemukan bahwa mutlak dari deret tersebut di fergen. Nah, oleh karena itu, deret ini adalah deret konvergen bersyarat. Oke? Nah, jadi, kesimpulannya, jadi, deret min 1 pangkat N plus 1 super N konvergen bersyarat. Oke, bisa ya? Nah, ya, maka itulah yang definisi konvergen bersyarat itu. deret UN konvergen, tetapi, mutlaknya tidak konvergen, maka dia disebut dengan konvergen bersyarat. Oke, ini nih, dituliskan sehingga min 1, min 1, min 1.5, plus 1.3, kurang 1.4, dan seterusnya merupakan deret konvergen bersyarat. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada uji rasio mutlak. Nah, kalau kemarin di 9.3, kita belajar uji rasio saja ya, untuk deret positif. Nah, di sini kita punya uji rasio untuk mutlak. Nah, jadi perbedaannya itu terletak pada suku-sukunya, ya, ada syaratnya suku-sukunya tak 0, gitu, yang jelas. Jadi, AN, BN-nya ini, itu harus besar dari 0, gitu. Oke? Nah, di sini mungkin karena dari tadi kita udah pakai UN, gitu ya. Jadi, di sini, apa, simbolnya itu UN, semuanya. Nah, yang kita rasio kan apa, gitu? Yakni UN plus 1 dimutlakan dibagi dengan mutlak UN. Ya, mutlak UN plus 1 dibagi UN, gitu ya. Dibagi mutlak UN. Nah, jika hasil limitnya itu kecil dari 0, maka daerah tersebut konvergen mutlak. Oke, nah, sekarang, jika dia P-nya besar dari 1, maka daerah tersebut divergen. Nah, kalau misalnya sama dengan 1, kita belum bisa yang memberi, memberi kesimpulan apapun. Ya, ini samalah kriterianya dengan uji rasio biasa. Nah, oke, bisa dilihat di sini, apakah daerah min 1 pangkat N plus 1, 3 pangkat N per N faktorial ini konvergen secara mutlak, gitu ya. Jadi, ada pertanyaan, tidak hanya konvergen saja. Ya, kita memang harus menguntikkan dia konvergen dulu, nah, lalu baru mencek, apakah dia konvergen secara mutlak atau tidak. Atau, kalau dengan uji rasio, kita bisa langsung menguntikkan dia konvergen secara mutlak atau tidak. Nah, oke, apa langkah pertamanya, ya, kalau misalnya kita, di sini kan, mau menceknya dengan uji rasio mutlak. Nah, yaudah, berarti di sini kita cukup memastikan bahwa AN-nya itu selalu besar dari 0. Ya, dari sini kita tahu ya, bahwa 3 pangkat N per N faktorial ini selalu besar dari 0, untuk N-nya, bilangan asli ya. Ya, ini sudah bisa dilihat lah. karena eksponensial selalu positif, dan N faktorial itu juga selalu positif nilainya. Oke, nah, oke, dengan begitu kita bisa gunakan uji rasio mutlak, yakni, ini adalah AN plus 1 ya, dan di bawah ini adalah AN, atau mau pakai UN juga boleh sebenarnya. Oke, dari pembagian ini, ya, yang min 1 pangkatnya ini, ya, ini bisa tersisa min 1 saja ya, karena N plus 1 dikurang N, N plus 2 dikurang N plus 1 itu adalah 1. Nah, untuk N faktorial, ini tersisa N plus 1 faktorial ya, di sini, eh, sorry, N plus 1 saja. Nah, untuk yang di atas, ya, ini bisa tersisa 1. Oke, ini bisa lah, per pangkatan kalian bisa ya. Oke, di sini ketika kita limitkan saat N menjuta hingga, kita memperoleh nilainya adalah 0, di mana nilai limit ini kecil ternyata dari 1. Nah, berdasarkan uji rasio mutlak ini, ya, berdasarkan hasilnya, kita bisa menyimpulkan bahwa deret pada soal kita, itu adalah deret yang konvergen secara mutlak. Jadi, sekali lagi, saya ingin menegaskan bahwa, jika kita menggunakan uji rasio untuk mencek kekonvergenan, ya, maksud saya, uji rasio mutlak, ya, maka kita akan langsung mendapatkan kesimpulan bahwa deret yang kita uji tersebut adalah deret yang konvergen secara mutlak, jika hasilnya konvergen, seperti itu, ya. Nah, namun kalau misalnya kalian mencoba dengan cara yang lain, mungkin akan perlu melibatkan uji-uji kekonvergenan yang lain juga. Nah, sekian pembahasan kita, silakan dicoba ya, ada 3 soal di sini. Nah, selidiki kekonvergenan deret, Nah, apakah deret yang konvergen? Nah, tapi tidak sampai di sana. Dalam hal ini, kita tidak mencari nih, dia konvergennya kebilangan apa. Enggak, tapi kita mencek, apakah dia konvergen mutlak, ya, apakah dia konvergen secara mutlak, atau bersyarat. Nah, itu lebih lanjutnya. Di sini ada 3 soal, boleh dipilih ya, salah satu untuk dipresentasikan nanti. Oke, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya.